Halo teman-teman, berkarenom saya Iktinanda dengan NIM0203 Matapulia Komunikasi Tugas Mandiri oleh Ibu Ners Melani Basuma SKMPD Dan materi yang akan kita bahas hari ini yaitu Komunikasi Terapeutik Pada Pasien Dengan Gangguan Jiwa Termasuk peraturan Komunikasi Terapeutik Komunikasi Terapeutik adalah Komunikasi yang direncanakan secara sadar Bertujuan untuk kesembuhan pasien Komunikasi Terapeutik Termasuk Komunikasi Interpersonal Dengan titik tolak saling memberikan pengertian Antara perawat dengan pasien Termasuk pada definisi Komunikasi Terapeutik Definisi Komunikasi Terapeutik Menurut Stuart G.W. Komunikasi Terapeutik merupakan hubungan interpersonal Antara konselor dan klien melalui hubungan ini Konselor dan klien memperoleh pengalaman belajar bersama Dalam rangka memperbaiki pengalaman emosional klien Selanjutnya Untuk membantu klien mengatasi gangguan psikologis dan memperoleh pengalaman belajar bersama Untuk memperbaiki emosional klien Selanjutnya Selanjutnya Tujuan komunikasi terapeutik Pada pasien dengan gangguan jiwa Tujuan dari komunikasi terapeutik pada pasien dengan gangguan jiwa Menurut Supriyato 2010 Yaitu Membantu klien dalam memperbaiki Dan mengandalkan emosi Sehingga membantu mempercepat penyembuhan dan upaya medis Dan membantu klien untuk memperjelas dan mengurangi beban perasaan dan pikiran Serta dapat mengambil tindakan untuk mengubah situasi yang ada Untuk pasien percaya pada hal yang diperlukan Nah ada pun strategi penerapan komunikasi terapeutik Di antaranya Dalam pelaksanaannya atau penerapan komunikasi terapeutik Ada beberapa fase yang harus dilalui Di antaranya Fase prainteraksi Fase orientasi Fase kerja Serta fase terminasi Sekian dari saya Terima kasih